Selamat malam Bapak-Ibu semuanya, komunitas pola hidup sehat dan apotek VHS malam hari ini. Temanya adalah kebugaran dan vitalitas seksual. Kebicaraan kebugaran dan vitalitas sebenarnya tidak hanya pria, tapi memang terutama ditujukan ke pria karena ada beberapa hal yang sebenarnya akan saya jelaskan. Malam hari ini saya akan sampaikan mungkin 20-25 menit, lalu Pak Josh 20-25 menit, lalu kita tanya jawab, jam 9 selesai, sambung dengan jam 9 akan ada olah nafas setiap Senin sampai Jumat. Mau kampanye, mau pemilu, selama saya ada di rumah, jalan terus olah nafas. Oke, saya akan membagikan materi, sebentar saya atur dulu spotlight-nya. Oke, saya sampaikan materi, mudah-mudahan selesai dalam 20-25, paling lama 20 menit saya usahakan, mengenai seksualitas pria dan wanita atau pernikahan. Berbicara pernikahan maka tentu tidak hanya seks, tapi seks adalah hal yang spesial di dalam pernikahan. Kenapa? Karena namanya juga hubungan suami-istri. Hubungan suami-istri itu tentu harus berbeda dengan hubungan yang lain. Misalnya, Pak kami saling jujur, saya sama Kongsi juga jujur, tapi nggak seks. Pak, saya jaga integritas, Pak. Kalau saya belanja barang ke pabrik, ke supplier, dapet komisi, saya masukkan kantor, Pak. Saya nggak korupsi, Pak. Ya, saya dengan Kongsi juga begitu. Tapi dengan Kongsi kan tidak seks. Jadi seks adalah hubungan yang khusus antara suami dan istri. Kalau Bapak minta kopi sama Ibu, Ibu boleh panggil pembantu. Ya, suruh buatin kopi. Tapi kan tentu Ibu tidak akan panggil pembantu kalau Bapak minta seks. Karena seks itu tidak terwakilkan. Nah, berbicara vitalitas maka nggak bisa juga lepas dari relasi hubungan suami-istri yang tidak seindah dibandingkan pada waktu membayangkan pernikahan saat pacaran. di mana kadang suami mau, istri nggak mau, atau istri mau, suami nggak mau. Tapi saya mau bahas dulu soal mau dan mampu. Saya nggak bicara agak vulgar malam hari ini. Kalau bicara mampu, maka istri itu mampu. Maaf nih ya, tinggal pasang lubang apa susahnya. Maka istri itu pasti mampu. Coba pasal aja dia nggak mau. Nah, kalau suami ini mau, tapi dia nggak mampu. Kenapa suami butuh kemampuan ya? Karena dia butuh berdiri kan? Makanya saya juga nggak setuju kalau ada laki-laki berkata, aduh Pak Jarot, saya diperkosa Pak. Mana bisa lu diperkosa. Kalau lu mau, lu berdiri. Kalau nggak berdiri, berarti nggak mau. Kalau mau berarti berdiri, berarti nggak ada laki-laki diperkosa. Ngomong kosong gitu ya. Mau dia, bukan diperkosa gitu ya. Makanya kalau wanita emang bisa diperkosa. Dia nggak mau, tapi dipaksa. Dan jangan sampai, maaf lagi, saya banyak bicara kasar dan vulgar malam hari ini. Jangan sampai pernikahan itu legalisasi perkosaan. Jangan sampai pernikahan itu legalisasi pelacuran. Atau perkosaan lebih tepatnya. Di mana ya suami perkosa istri nggak tahu sebulan berapa kali. Maka bicara kebugaran ini harus hati-hati juga nih Pak Jarot. Nggak usah dia jadi suami saya bugar-bugar, Pak. Mohon saya 5 menit, 2 menit aja malas, nanti Bapak ajarin bugar 20 menit. Saya perkosaannya lebih lama. Saya lebih menderita, Pak. Pak Jarot ini bikin saya menderita saja. Nah, ada masalah di sini. Karena kalau bicara latihan otak, ya sendiri aja loh. Badannya keker, nikmati sendiri. Tapi bicara seks ini antara suami istri. melibatkan dua belah pihak. Makanya saya akan bicara dari aspek relasi dulu. Di mana kebugaran seksual ini antara suami dan istri. Masalahnya bukan hanya soal istri nggak mau padahal mampu, atau suaminya yang nggak mau, tapi juga jenuh, bosen. Menarik kan bosen. Ini saya maaf lagi. Saya minta maaf malam hari ini karena bicara tanya bela-belaan. Kenapa bosen gitu ya? Wah, istri saya itu kayak frigit, Pak. Frigit gimana? Ya, kayak gedepok pisang. Terus saya tanya sama Bapaknya, Pak, kalau istri itu kayak gedepok pisang, lalu seksnya itu rasanya gimana? Ya, kayak ngencingin pohon pisang, Pak. Kayak ngencingin pohon pisang. Ini bahaya banget ini. Kenapa bahaya? Zaman sekarang, laki-laki, bukan laki-laki yang menggoda loh. Saya kan laki-laki juga, dikodai, terima WA. Kalau Bapak kesepian, hubungin saya. Waduh, ini perangah ajar. Nggak tahu siapa saya ini. Minggu khotbah ceramah. Nampak Tuhan, misalnya gitu. Tapi ya, mereka nggak tahu sasarannya siapa, main broadcast aja. Atau bahkan, Bapak-bapak jangan iseng ya. Kenapa? Nanti yang diisengin mau. Padahal yang diisengin itu misalnya tokoh gereja, rohaniawan. Cukup rohani, aktif di agama. Jangan iseng. Kenapa? Anda akan kaget. Yang Anda isengin mau. Jadi, dunia ini adanya pornografi, lalu pergaulan yang lebih luas. Maka, kalau, maaf nih, istrinya kayak gedepok pisang, yaitu perselingkuhan di ambang pintu ya. Karena di luar sana banyak yang menawarkan yang bergairah. Atau adanya pornografi, Bapak-bapak melihat di YouTube, di porno. Bagi saya, pornografi itu dosa. Kalau ada yang bilang, saya nonton porno, apa salah saya? Salahnya Anda bejat. Salahnya Anda tidak bermoral. Karena begitu nonton film porno, Anda akan dipicu seks yang tidak sesuai moral atau etika. Entah itu laki sama laki, perempuan sama perempuan, walaupun di luar negeri sana itu asasi. Atau main bertiga, main berempat, atau memang yang namanya pornografi. Yang membuat itu berfantasi liar, yang kenyataannya seks itu tidak seperti itu. Karena seks itu tidak lepas dari hubungan suami-istri. Tapi ketika banyak laki-laki yang terikat dengan pornografi, lalu ingin melakukan seks seperti yang dalam film porno dengan istrinya, di sini menjadi masalah lagi. Makanya berbicara kebugaran dan vitalitas, bagi saya itu nggak bisa dilepaskan dari relasi suami-istri, dan itu nggak bisa lepas dari moral, dari agama, dari etika. Berbicara hubungan suami-istri, maka gimana kalau bosan lelok jenuh? Atau males nggak bergairah? Tentu penyebabnya banyak. Tapi diantaranya, kenapa males? Kenapa nggak bergairah? Kenapa istri diajak ogah-ogahan? Saya tanya dulu ke Bapak, Pak, kalau Bapak diajak makan bakso, dibayarin sama Pak Joss. Saya bayarin. Makan di warung situ, di restoran itu. Tapi habis makan mencret. Mau nggak diajak lagi? Ya maulah, gratis ya. Jangan-jangan dulu yang bikin mencret itu sambelnya. Yang penting sekarang saya nggak makan sambelnya. Dibayarin mau. Nggak makan sambelnya, mencret lagi. Mau nggak dibayarin yang ketiga kali? Ya mau Pak, siapa tahu yang bikin mencret itu kuahnya. Nanti saya akan minta tanpa kuah. Lalu makan bakso lagi tanpa kuah, tanpa sambel mencret lagi. Mau nggak diajak? Ya menurut saya pasti anak nggak mau. Tapi kalau bakso-bitu bakso enak banget, Anda bayar sendiri pun mau. Bahkan lain kali Anda ngajak orang lain. Yuk kesana yuk. Aku pernah diajak dibayarin sama Pak Joss. Enak. Nah, sama. Sama apa? Sama. Kenapa istri diajak seks nggak mau, nggak bergairah? Jangan-jangan dia tidak merasa enak. Jangan-jangan dia tidak orgasme. Anak boleh lima. Karena telur ketemu sperma, maka dibuai, pasti jadi anak. Tapi orang bermanita, istri yang beranak lima, apakah pernah mengalami orgasme? Maka bicara kebugaran juga penting. Karena kalau suaminya nggak bugar, ya istrinya bisa melahirkan anak. Tapi dia tidak merasakan nikmatnya seks, maka begitu berpikir bahwa punya tiga anak cukup, saja anak ketiga lahir, nggak pernah seks lagi. Saya menjumpai banyak ibu-ibu yang konsepnya bahwa seks itu adalah untuk produksi anak, bukan rekreasi, bukan kenikmatan. Kenapa bukan kenikmatan? Ya nggak nikmat. Nggak nikmat. Makanya saya akan berbicara mengenai kenikmatan juga. Dimana nanti untuk nikmat itu butuh kebugaran si pria. Kenapa butuh kebugaran si pria, si suami? Karena secara umum begini, ini titik bintang ini, kalau wanita ini orgasme, kalau laki-laki ini ejakulasi. Wanita ini butuh waktu yang lebih panjang, karena yang horizontal ini waktu. Laki-laki butuh waktu pendek banget. Secara keintiman, wanita butuh intim-intim dan intim banget sampai ke puncaknya baru orgasme, dan laki-laki nggak intim-intim banget aja. Waktu perpacarannya ciuman pakai baju lengkap aja bisa celananya basah, spermanya keluar, itu kan ejakulasi. Jadi laki-laki lebih mudah mencapai ejakulasi. Dan kalau ejakulasi, maka pasti puas. Maka boleh dikatakan hampir semua suami itu puas dengan seksnya. Walaupun ada kasus khusus. Beberapa kasus dimana malah bukan ejakulasi ini. Gara-gara minum obat, lalu akhirnya akibat obat itu malah nggak bisa ejakulasi. Udah, 10 menit, 30 menit, 1 jam juga nggak keluar-keluar. Sudah bosen, istrinya bosen, suaminya bosen. Nggak keluar juga. Itu akibat obat. Jadi obat yang salah, yang membuat malah akhirnya kulitnya tebal, peka, nggak ada rangsangan lagi, jadi kebablasan, kelamaan. Itu juga nggak normal juga. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi gimana supaya dua-duanya itu menikmati? Kalau bisa, titiknya ejakulasi dan orgasme ini ditemukan. Saya harus bicara realistis. Kalau sebulan itu katakanlah 8 kali. Ada juga dokter yang kemarin saya undang. Katanya kalau nggak prostata, sebulan harus 21 kali. Kempor mah kebanyakan. Apalagi kalau udah usia. Tapi ada dokter yang lain yang mengatakan bahwa seminggu 2 kali udah bagus. Kalau udah usia di atas 50 tahun. Artinya sebulan itu 8 kali. Nah, tidak harus 8 kali itu istrinya orgasme. Kalau bisa 2-3 kali, bahkan sekali aja sebulan. Gampangnya itu begini loh. Ilustrasinya makan. Ya kita sehari itu makan 3 kali. Itu nggak harus yang enak terus ya. Yang penting hidup makan itu. Tapi kalau seminggu sekali kita tuh makan di restoran. Yang enak banget, mahal-mahal nggak apa-apa. Ya seminggu sekali makan enak banget. Itu udah bahagia. Ada juga orang yang kesaksian. Padahal, kalau saya ini sama istri, istri selalu orgasme. Tak lihat istrinya diem aja. Wah nih bapaknya ngaku-ngaku aja nih. Tidak apa istrinya yang selalu kesaksian. Jadi juga jangan hidup di awang-awang. Kita realistis aja. Kalau kita berdasarkan fakta, lalu realistis. Nanti solusinya juga realistis. Solusinya bukan janji kosong. Kan emangnya di sini kita kampanye. Kampanye lo janji aja. Kan itu bahasa kampanye. Jawabnya waktu ditajahi sama diri kompisa. Aduh, gimana sih. Kalau saya nggak mau. Saya nggak mau kayak orang yang dipinggir jalan jualan obat. Emang kita juga ada yang dijual, suplemen. Tapi kita nggak kayak jual obat di pinggir jalan. Kita berangkat dari realita. Nanti solusinya realistis. Hasilnya pun kita tidak mau pembastis. Tapi yang memang masuk akal bisa dibuktikan dengan tentu rambu-rambu realita. Nanti kita bahas, ditanya jawab. Oke, lanjutkan dulu lagi mengenai hubungan suami istri. Maka supaya kita bisa menikmati bersama-sama, jangan egois. Gimana? Supaya sama-sama menikmati. Sekali lagi. Ibu itu mau. Ibu itu mampu, tapi sering nggak mau. Kalau Bapak itu sering nggak mampu. Makanya untuk bicara hubungan suami istri, kebugaran dan vitalitas ini Bapak penting banget. Dan saya bikin tulisan di sini. Semua otot bisa dilatih. Termasuk otot organ seksual. Lagi-lagi namanya penis. Tapi yang penting juga bukannya penisnya saja. Tapi otot-otot di sekitar penis, di sekitar organ seksual, itu harus dilatih. Nah, gimana ngelatihnya? Saya kan juga praktek dan mengajarkan. Kalau saya di gereja itu sering bilang begini, lu cari penerita mana lu ngajarin beginian? Bukan cuma ngajarin teunggi lu. Saat praktek-prakteknya. Ini saya tunjukkan filenya saja. Yang paling, file atas, tadi sudah saya post di WA Group. Itu kegel eksersis. Itu adalah olahraga. Latihan otot seksual dan otot-otot di sekitar organ seksual. Kalau ketik kegel eksersis, maka yang muncul akan ada ribuan. Tapi Anda boleh juga ketik di YouTube kegel eksersis jarot. Paling tidak ada dua. Ada dua modul yang dimana yang ngelatih, saya sendiri yang ngelatih. Jadi senam pagi hari, bodi stretching pagi hari, tapi diisi dengan kegel eksersis yang dikombinasi dengan olah nafas yang diajarkan Mas Gunggung dalam hal kegel eksersis, itu diiringinya tahan nafas. Jadi kayak post up, lalu dalam posisi tahan, tahan nafas. Post up, tarik buang, tarik buang, lalu tahan nafas. Dalam posisi duduk seperti ini, lalu tahan nafas. Itu kemampuan ototnya akan meningkat dengan cepat. Ada akselerasi. Nanti simak aja modul ini. Kita lanjutkan dulu. Jadi untuk bisa kuat, maka yang pertama latihan ototnya. Namanya juga organ seksual, otot-otot seksual, dan sekitar otot sekitar organ seksual itu dilatih dengan kegel eksersis ini. Gerakannya banyak sekali. Bisa masuk YouTube, bisa masuk Google. Tapi ada yang lebih penting dari masalah otot, yaitu masalah hati. Kenapa masalah hati? Karena yang namanya libido, itu dipengaruhi sama hormon. Kalau bicara hormon, mungkin ada yang ingat. Pelajaran, oke, nanti akan di belakang ada. Maka libido ini dipengaruhi oleh hormon. Kalau laki-laki namanya testosteron, kalau wanita progesteron, dan estrogen, ada dua. Tapi hormon-hormon ini akan dipengaruhi, dihambat oleh hormon yang lain. Kalau kecewa, kepahitan, namanya epinefrin. Kalau marah, namanya kortisol. Jadi begitu perasaannya negatif, kalau ingat mengenai pelajaran imun dari saya, perasaan negatif itu yang muncul preman. Tapi perasaan positif, maka yang muncul hormon-hormon cinta kasih. Cinta kasih itu melatonin. Rasa diterima, suami, istri saling menerima apa adanya. Kelemahannya dilengkapi, bukan dicecer. maka muncullah namanya serotonin. Ada cinta kasih, maka muncullah melatonin. Ketika terangsang, namanya dopamin. Tapi itu akan dihajar, hormon-hormon itu sebenarnya akan dihajar sama perasaan negatif yang mengeluarkan hormon negatif juga. Nah, berbicara membahagiakan pasangan, maka tadi kalau bicara laki-lakinya ya, selain ototnya dilatih, maka supaya bisa laki-laki ini waktunya lebih lama, maka perlu belajar yang namanya penguasaan diri. Anda masuk ke YouTube, ketik ritme seksual. Saya ajarkan gimana laki-laki yang 1, 2, 3 menit menjadi 30 menit, itu aja tanpa obat, tanpa suplemen. Nah, nanti kalau dengan suplemen lagi, lebih cepat lagi tuh sembuhnya ya. Ini saya bicara tanpa suplemen, tanpa obat. Saya sudah mengajarkan bagaimana ejakulasi 1, 2, 3 menit menjadi 10 menit, 15 menit. Dengan apa? Di antaranya selain dengan kegel eksersis, dengan penguasaan diri. Tidak emosional, nggak buru-buru, nggak nafsu. Nah, di sini olah nafas penting banget. Olah nafas lambat terutama, supaya kita bisa penguasaan diri untuk mencapai ritme psikologis dan ritme biologis. Lalu untuk membuat bugar secara jiwa, maka kita perlu pacaran sepanjang pernikahan. Jatuh cinta berulang-ulang dengan orang yang sama. Maka caranya adalah sering-sering pergi berdua, kembali kayak waktu pacaran dulu, berduaan saja, mau tour, mau retret, mau traveling, mau camping, mau kuliner, mau penonton, mau pelayanan, mau misi, mau bisnis bareng. Pak Jos itu ya, kalau pergi ke Surabaya sama istri, ke Pendula sama istri. Saya nggak selalu. Itu bisa membuat quality time asal berduanya itu menyenangkan. Ada juga orang yang kemana-mana berdua, kemana-mana berantem, di kamar berantem, itu namanya dua setan menikah. Ketika lagi berduaan, ini ada orang namanya Dr. Mark Goulston. ini mengajarkan The Secret of a Lasting Relationship. Untuk mencapai hubungan seks yang maksimal, itu diajarkan bahwa mesra itu bukan dari tempat tidur. Jadi mesra itu dalam keseharian, pergi ke mall, gandingan tangan, mau tidur, good night, peluk, cium pipi, cium bibir. Tapi itu dilakukan tidak dalam rangka pendahuluan bercinta. Jadi wanita itu menurut Dr. Mark Goulston, itu kulitnya 4-8 kali lebih peka daripada pria, sehingga wanita itu suka dipeluk, suka dipegang, suka dikandeng. Jadi kalau bapak-bapak misalnya di toko buku, biasanya di airport itu ada bapak-bapak nunggu, itu bukunya judulnya keren-keren. Tujuh titik erotis wanita, rahasia membangkitkan gairah istri. Wah, bapak baca buku itu, matanya berbinar-binar, punya pengharapan, lalu bukunya nggak dibeli. Biar ngirit, bukunya nggak dibeli, dibaca di tempat. Kalau dibeli, lewat urus aja di rumah, nanti ketahuan kalau beli. Jadi nggak dibeli, dibaca. Sambil baca tak perhatiin. Bidul yang dibaca, wah, bapaknya mesem-mesem, mesem-mesem-mesem-senyum, punya pengharapan, punya ilmu baru. Sehingga cerita, pulang ke rumah, terus ketemu saya. Pak, itu ilmunya nggak bener. Loh, nggak bener gimana? Waktu saya praktekan, nggak cocok istri saya. Nggak cocok gimana? Wah, katanya wanita itu suka digadeng, suka dipeluk, kalau diranggul dari belakang, cium pundaknya. Istri saya malah, jangan peluk-peluk, jangan pegang-pegang. Nah, itu perlu baca bukunya Pak Gulston. Kenapa? Wanita itu punya memori bawah kulit juga. makanya anak itu sering dipeluk, ada memori bawah kulit. Padahal memori itu di otak sebenarnya. Tapi maksudnya kebiasaan. Nah, kalau bapak itu selama ini gandeng tangan istri di mal, peluk istri, cium istri, hanya sebagai pendahuluan malamnya mau bercinta, maka nanti waktu bapak itu pendahuluan, lagi gandeng-gandeng, memorinya ingat nih, ini pendahuluan. dia langsung gak mau. Gak mau, jangan peluk-peluk gitu ya. Maka bapak sekali-sekali belajar peluk tanpa cinta. Hari itu ke mal di gandeng. Kenapa ke mal di gandeng? Kenapa bapak kalau pergi ke mal, istri tangannya di gandeng? Biar gak masuk toko, Pak. Biar gak masuk toko. Biar gak belanja. Ya, itu pelan lagi, Pak. Alesannya, Pak. Bapak istri ke mal, gandengan tangan. Pulang dari mal, pelukan, cium. Tapi itu malamnya jangan seks, Pak. Jadi mesra itu gaya hidup. Pasti nanti lama-lama istri itu senang dipeluk, senang digandeng. Bahkan gak digandeng aja, dia ngajak digandeng. Nah, ketika kemesraan terbentuk, itu membantu wanita, membantu istri untuk hormonnya naik. Hormon estrogreen dan prokesteron. Sehingga kalau hormonnya ada, hormon itu mempengaruhi libido. Nah, kalau gak ada hormonnya, belum menopos juga, libidonya udah gak ada. Nah, kalau laki-laki, sebenarnya itu pengaruh suplemen. Itu nyata. Tapi wanita, mau dikasih suplemen apa saja, juga kalau hatinya kecewa, kepahitan, hormonnya gak ada. Karena prosesor wanita itu perasaannya mengendalikan hidupnya. Sedangkan laki-laki, lebih kepikiran. Kalau laki-laki itu mau punya hutang, belum lunas, anak nakal, malam ya pengen bercinta. Kalau istri, anaknya nakal, PR-nya belum selesai itu anak, mertua laki datang, kayak ke kamar sebelah, geludak-geluduk itu. Coba Bapak ajak. Anak belum tidur. Atau kalau enggak, aku enggak mood nih. Kenapa enggak mood? Anak kita, tiga-tiganya nakal hari ini. Nakalkan anak, bukan aku. Itulah wanita. Merangkai semua hidupnya dengan perasaannya. Oke, lanjutkan lagi. Bicara cepat. Maka kita harus belajar yang namanya mesra itu bukan pendahuluan untuk bercinta. Dan Charles Duhigg mengajarkan power of habit. Enggak peduli lu punya bapak, punya kakek, enggak mesra, Anda bisa jadi suami mesra. Kenapa? Karena bisa dibangun lewat kebiasaan. Oke, kembali ke pernah pelajaran saya soal sistem imun. Ingat perasaan. Perasaan inilah penentu hormon apa yang diproduksi. Oke, ini hanya untuk singkat. Tapi hormon juga dipengaruhi oleh kegiatan. Maka khususnya kalau bapak-bapak bisa kerja lebih keras, nanti jadi member apotek PHS, komisinya banyak, bisa gaji pembantu supaya istrinya enggak sibuk kerja terus, sampai stres, sampai capek, hormonnya habis. Karena hormon juga dipengaruhi oleh kegiatan. Biar istri ada waktu buat spa, buat ke salon, nonton sinetron Korea. Hormonnya nanti banyak, Pak. Nah, terakhir dari saya. Hormon itu juga bisa diseimbangkan. Kenapa saya mengenangkan istilah diseimbangkan? Oke, saya mundur lagi ke belakang dengan cepat. Kan masalahnya kan di sini. Jadi suami-istri itu sering hormonnya enggak seimbang. Maksudnya, suami-istri enggak seimbang. Sehingga bapaknya pengen seminggu tiga kali, ibunya pengen seminggu cuma sekali, atau ibunya pengen sebulan cuma dua kali. Masalah masih terjadi. Maka diseimbangkan antara suami dan istri. Bisa diseimbangkan lewat pikiran, kekuatannya dilatih, menambah hormon lewat membuang hambatan psikologis, kecewa, kepahitan, jengkel, marah, benci, pasangan, terutama istri. Ini hambatan-hambatan seperti ini mesti dibuang semuanya. Kalau enggak, mau makan apa aja, suplemen apa aja, enggak ngefek. Maka, makanan itu juga bisa menyeimbangkan, mempengaruhi hormon. Bahkan sebenarnya juga, termasuk wanita itu bisa. Bukan hanya laki-laki. Cuma biasanya, wanita itu menjadi tidak bisa, makanan enggak berpengaruh, karena perasaannya yang lebih dominan. Terutama perasaan negatif. Bahkan cukup menarik, ini saya mau tunjukkan, Kidung Agung itu ditulis oleh Nabi Suleman. Tapi Nabi Suleman itu nulis buku, atau Raja Salomo itu, Kitab Amsal, itu ditulis oleh Nabi Suleman atau Raja Salomo, Kidung Agung juga. Raja Salomo itu permesurinya banyak. Tapi yang paling dicintai itu namanya Gadis Sulam. Dan Gadis Sulam itu cukup menarik, permesuri yang satu ini suka menyediakan buah dudaim, sehingga kalau Salomo itu pergi ke permesuri yang ada 40, selir 80, dan darah-darah 869. Itu jumlah selir, permesuri, dan gundiknya Salomo. Maka yang paling dicintai itu si Gadis Sulam namanya, atau Sulamit. yang menarik kenapa dia paling sayang sama permesuri yang satu ini? Karena permesuri yang satu ini suka menyediakan buah dudaim. Itu ditulis dalam Gedung Agung Pasal 7, ayat 13. Apa itu buah dudaim? Buah dudaim ini punya nama Latin, itu Mandragora Officinarum. Disebut dengan Love Apples. Kalau Alkitab Bahasa Inggris, versi Contemporary Inggris itu menyebutnya Love Flowers. Orang Arab menyebutnya Satan Apples. Dan itu mengandung perangsang birahi yang seperti pada ginseng. Jadi yang tengah ini buah dudaim, yang kanan ini ginseng. Bentuknya mirip sekali pohonnya. Jadi bahkan di Alkitab itu ditulis sebagaimana pasangan Raja Salomo dan Sulamit itu menyediakan makanan herbal, suplemen herbal untuk mencapai hubungan seksual yang bergairah seperti Kitab Idung Agung itu kan hampir kayak kitab hampir-hampir kitab porno. Memang membahas hubungan suami istri. Dan di situ terselip kisah mengenai buah dudaim yang juga diceritakan dalam kitab kejadian pasal 30 itu cerita bagaimana Rachel itu tidak punya anak. Nah setelah Rachel makan buah dudaim yang didapat dari Ruben anaknya Lea istri pertama Yaakub maka Rachel setelah makan buah dudaim itu punya anak. Jadi ada dua cerita mengenai buah dudaim yang pertama yang disediakan sama permesuri Sulamit istrinya Raja Salomo permesurinya Raja Salomo dan yang dimakan oleh Rachel sehingga dia yang mandul menjadi punya anak. Nah ternyata buah dudaim itu adalah Mangroveira Oficinarum yang merupakan adalah suplemen herbal untuk kesuburan dan kegairan seksual. Nah jadi secara prinsip memang kegairahan seksual itu bisa ditingkatkan dengan suplemen herbal bahkan ada kisahnya di Alkitab makanya suplemen herbal yang mana nanti akan ada setelah saya saya selesai Pak Jos akan menyampaikan dari sisi suplemen untuk kebugaran dan vitalitas seksual. seksual. Nah kalau udah relasinya pulih ya kan ototnya bener tambah suplemen makanya mana holistik itu ya nggak bisa olah nafas kalau ada kalau mau belajar sama Mas Kunggung saya rekomendasi saya endorse mas Kunggung ada kelas khusus olah nafas kebugaran seksual karena saya pernah bikin kelas bersama saya bagian relasi beliau bagian nafasnya jadi pendekatan holistik itu ya relasinya dibenerin cinta kasihnya dibenerin nafasnya dibetulin bahkan kalau mau nafas yang khusus saya nggak sampai menyediakan olah nafas khusus untuk kebugaran seksual karena prinsipnya adalah olah nafas Wim Hof 1-2 ditambah dengan MBSR itu darah lancar energi lancar itu aja sudah cukup karena penekanan pada mindset olah hati olah pikir hormon itu udah luar biasa banget apalagi ditambah untuk hormonalnya ini juga dengan konsep suplemen herbal oke itu dari saya terima kasih dan sekarang waktunya saya berikan kepada Pak Joss yang sudah tidak asing bagi komunitas ini ya karena karena memang sudah lebih 20 tahun menjadi konsultan kesehatan health coach ya dengan produk-produk herbal alami oke silahkan Pak Joss oke baik terima kasih selamat malam selamat pagi semua teman-teman Pak Jarod yang sudah memberikan insight-insightnya ya mengenai bagaimana kebugaran seksual ya hubungan suami-istri itu bisa terjadi dengan yang begitu nikmat ya begitu bahagia dua-duanya bukan hanya satu pihak saja jadi harus kedua pihak berlakunya dan tadi Pak Jarod sudah menyampaikan mengenai olah olah apa tadi begitu olah hati olah pikirannya juga penting ya ditambah lagi dengan tadi beberapa cara untuk latihan eksersisnya dengan kegel ya kemudian olah nafas juga nah saya disini mungkin akan membahas mengenai suplementasi kalau kita bicara tadi terakhir Pak Jarod sampaikan mengenai kelancaran peradaran darah jadi kalau kita bicara mengenai nutrisi ataupun suplementasi yang akan kita bahas yang berhubungan dengan masalah kebugaran seksual atau vitalitas pada pria sekarang kita lebih banyak ngomong kepada pria ya Pak Jarod karena wanitanya tadi yang sudah bilang wanita itu sudah mampu tapi ya kadang-kadang tidak mau masalahnya kebanyakan tidak maunya itu dengan hati ataupun dengan relasi yang tadi Pak Jarod sudah sampaikan sekarang masalahnya kepada para pria yang mau tapi kurang mampu ini yang masalahnya kurang mampunya itu Bapak Ibu lebih banyak hubungannya dengan masalah peredaran darah tadi yang saya sampaikan oleh Pak Jarod karena masalahnya Mr. P-nya kita yang penis itu disebutnya Mr. P Mr. P kalau cewek namanya Mr. V ya V gini bukan dua ya Bapak Ibu ya V nah Bapak Ibu itu hubungannya dengan peredaran darah karena masalah ereksi itu berhubungan dengan peredaran darah nah sekarang saya akan bahas banyak mengenai peredaran darah Bapak Ibu oke saya akan masuk beberapa slide untuk Bapak Ibu oke ini sudah nampak slide-nya oke baik jadi yang kita akan bahas hari ini adalah bagaimana meningkatkan gairah dan vitalitas pria dengan suplementasi ataupun nutrisi-nutrisi dari alam ya baik kalau kita bicara untuk hubungan suami istri itu yang erat itu adalah hubungan dengan organ intim yang harus sehat kalau kita mau hubungan makin erat organ intim para pria dan wanita harus sehat dan hari ini kita akan lebih banyak bicara mengenai organ intim pria ya yang kita akan bahas nah kalau kita bicara sirkulasi darah atau peredaran darah yang tadi kita bahas utama di sini apa hubungannya sirkulasi darah lancar dengan kesehatan pria atau vitalitas pria kalau kita bicara persepsi seorang pria yang sehat dia itu secara fisik secara stamina fisiknya itu harus fit dan bisa banyak aktivitas bukan yang mager bukan yang hanya rebahan terus Bapak Ibu jadi harus banyak aktivitas stamina yang juga mendukung fit lalu juga otomatis masalah seksualnya ya kan dan juga olahraganya kuat berolahraga jangan hanya baru olahraga 5 menit udah tepar gitu ya udah jalan beberapa jauh berapa ratus meter aja udah ngos-ngosan ya udah artinya gak bagus itu peredaran darahnya terutama masalah jantung kemudian imun ya itu juga masalah kesehatan pria jadi kalau kita bicara mengenai seorang pria yang vitalitasnya bagus vitalitasnya tinggi harus stamina fisiknya bagus seksual oke kuat berolahraga dan imunnya kuat ya tidak mudah sakit-sakitan nah itu adalah kesehatan ciri-ciri daripada pria yang sirkulasi darahnya bagus ya dan ini semua dapat berawal dari sirkulasi darah yang lancar dan sehat bapak ibu kalau kita bicara masalah vitalitas ya pada vitalitas seksual pria ini ada beberapa hal masih banyak sebenarnya cuma saya angkat 5 hal ini yang sering terjadi yang pertama masalah libido ya libido atau gairah seksual menurun ya nah ini adalah masalah utama juga yang terjadi pada masalah vitalitas seorang pria hubungannya masalah seksual kemudian yang kedua adalah mengenai ejakulasi dini ED namanya ya kalau disingkatnya atau satu lagi DE disfungsi ereksi kebalikan daripada ED adalah disfungsi ereksi kemudian masalah prostat ya radang ataupun pembesaran kelenjar prostat kemudian yang yang kelima adalah masalah kanker penis ya jadi Mr. P itu bisa kena kanker bukan hanya Miss V nya yang kena ya kalau Miss V itu bisa rahim bisa kanker rahim kalau ini bisa Mr. P nya bisa kena kanker juga nah ini yang harus dijaga dan ini terjadi pada beberapa pria jadi yang akan kita bahas ini yang dalam waktu karena waktu kita nggak banyak juga akan saya bahas yang mengenai ED dan DE yang lebih banyaknya Bapak Ibu oke nah kemudian kalau kita bicara DE ya disfungsi ereksi apa sih penyebabnya tadi ya pengaruh juga obat-obatan terlalu banyak makan obat-obatan pun akan mempengaruhi daripada masalah ereksi kemudian kondisi medis ya gangguan dari pembuluh darah yang membuat pembuluh darahnya menyempit ya ataupun kurang lebar kenapa? karena ada hipertensi ada diabetes ya ada penyakit jantung nyumbat lembuluh darahnya obesitas ya dan lain-lain ini jadi kondisi medis itu akan mengganggu juga masalah ereksi kemudian masalah psikologis yang tadi Pak Jarot sampaikan ya psikologis stres ya cemas depresi itu sangat berpengaruh ya kemudian juga ada akibat cedera nah kalau ada ada orang-orang yang memang bisa bermasalah ereksinya karena ada pernah kena trauma ataupun cedera ya dan juga pasca operasi kalau orang-orang yang pasca operasi pun bisa berpengaruh kepada ereksinya nah ini adalah dari segi medisnya kesehatannya Bapak Ibu nah kalau kita bicara proses ereksi Mr. P ya itu ada bagian reproduksi bagian luar dan ada salurannya kalau kita lihat daripada gambarnya di sini nah begitu menerima rangsangan maka akan darah itu akan mengalir ke penis ya maka arteri penis akan membesar kemudian ototnya akan berkontraksi makanya di sini perlu latihan otot yang tadi Pak Jaros sampaikan kegel itu sehingga darah tidak dapat keluar dari penis pun maka penis mengeras nah itu nama disebut ereksi jadi kalau mau ereksi yang bagus ya mau fungsinya ereksinya bagus harus aliran darahnya harus sehat ya aliran darahnya harus lancar sangat mempengaruhi hubungan seksual tentunya ya nah Bapak Ibu mengapa sirkulasi darah harus lancar karena semua transportasi dalam tubuh lewat melalui sirkulasi darah pembuluh darah kita kemarin sudah kita bahas sebelum zoom kali ini adalah kurang lebih 100 ribu kilometer 100 ribu kilometer Bapak Ibu bayangkan ya pembuluh-pembuluh darah kita itu harus sirkulasinya bagus ya sirkulasi sistemik itu adalah yang membawa oksigen membawa nutrisi ke seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki yang panjangnya kurang lebih sampai 100 ribu kilometer Bapak Ibu Jakarta Surabaya aja 1000 kilometer ya bayangkan ini 100 ribu kilometer bisa itu berapa kali keliling bumi katanya nah jadi Bapak Ibu sirkulasi semua transportasi nutrisi oksigen itu melalui sirkulasi darah ya kan oksigen makanan dasar gizi dan kepingan darah semua lewatnya adalah di sirkulasi darah dan ini akan mempengaruhi juga masalah hormon ya kemudian bisa mempengaruhi juga sistem detoks tubuh dan juga tadi 100 ribu kilometer ini harus bisa betul-betul lancar dan bagaimana untuk bisa membuat seperti ini harus lancar nah itu akan kita bahas nanti kemudian apa nih kalau sirkulasi darahnya nggak lancar apa yang akan terjadi Bapak Ibu organ-organ akan mulai degeneratif ya menurun fungsi-fungsi organ jantung liver ginjal termasuk seksual fungsi seksual kita Mr. P pun masalah ya cepat timbul penyakit degeneratif stamina-nya lemah ya loyok gitu ya mudah lelah gitu kemudian imunnya menurun jauh keemosionalnya terganggu sering marah ya emosi sekali gitu cemas kalau nggak juga bisa terjadi juga frigid ya pada wanita ya juga terjadi seperti ini kemudian otomatis pada pria itu ada impoten ataupun DE disfungsi ereksi nah ciri-ciri sistem sirkulasi darah yang tidak lancar sering susah tidur nah ini hati-hati Bapak Ibu coba cek ya kalau susah tidur ya sering insomnia kemudian mulai sering kesemutan atau pegel-pegel keram otot itu adalah ciri-ciri kalau sistem darahnya sudah mulai tidak lancar mudah emosi mudah sakit sedikit-sedikit flu mudah sakit ini nah ini penting kita harus jaga juga kemudian mudah lelah masalah pencernaan suka sakit kepala lemot nah itu juga pengaruh itu ciri-ciri juga sirkulasi darah yang kurang lancar dan otomatis masalah disfungsi ereksi ini adalah ciri-ciri bahwa sistem sirkulasi darahnya sudah mulai ngelancar nih jadi kita harus waspada aware ya alert ini kita harus atasi harus kita nutrisinya kita harus latihan yang tadi Pak Jawa sampaikan kita harus perbaiki pola makan kita karena ini pengaruh sekali ya Bapak Ibu nah tips agar vitalitas pria tetap bisa tetap sehat tetap vitalitasnya tinggi ya tetap perkasa istirahat harus cukup ya minimal kita 7-8 jam per hari ya kemudian pola makan gizi seimbang ya pola makan yang seimbang kita harus atur makan kita jangan terlalu banyak karbohidrat tentunya kita kenyang bukan kenyang dengan karbo tapi kenyang dengan protein kenyang dengan nutrisi-nutrisi yang sehat ya kemudian hindari obesitas jaga berat badan supaya lebih seimbang dengan tinggi dan berat itu harus seimbang kalau simpelnya para pria tinggi dikurangi 100 ya anda tinggi 170 berat badan 70 begitu nah itu adalah yang simpelnya ya itu adalah berat badan yang secara proporsional kemudian berolahraga olahraga simpel aja jalan kaki juga boleh nggak harus selalu nggak ke gym Bapak Ibu 30 menit per hari 30-45 menit per hari olahraga rutin supaya apa Bapak Ibu supaya metabolisme ya itu semua bisa lancar metabolisme protein metabolisme karbohidrat metabolisme lemak itu bisa 3 metabolisme itu akan lancar kalau kita bisa rutin berolahraga ya itu sangat pentingnya Bapak Ibu karena banyak masalah itu yang kena masalah sindrom metabolik kemudian rotok nah ini dia nikotin ini sangat pengaruh sekali masalah kepada vitalitas pria Bapak Ibu kalau ada orang yang dengan adanya merokok akan jadi lebih kuat itu hanya beberapa orang tapi kebanyakan orang itu akan melemah karena masalah rokok jadi kalau mau perbaiki vitalitas stoplah merokok Bapak Ibu kemudian penting stres kita kelola karena stres itu ciri-ciri orang hidup ya dan stres itu justru orang-orang yang berkegiatan pasti ada stres tetapi kita harus kelola kita harus kontrol stresnya untuk kita membuat kita lebih maju bukan membuat kita lebih payah lebih sakit Bapak Ibu ya kemudian kali-kali kita boleh juga refleksi ataupun meset masas gitu ya masas kan banyak tempat-tempat masas yang benar ya Bapak Ibu bukan masas yang tanda kutip tapi betul-betul kita dipijat dengan cara yang relaksasi untuk otot dan sebagainya itu juga bisa dan suplementasi alam tapi suplementasinya seusahakan yang sebaik mungkin adalah yang alami kemudian Bapak Ibu kita akan bahas disini bagaimana pola makan seimbang dan suplementasinya nah kalau makanan yang baik untuk kesehatan seksual ini yang kita butuhkan vitamin-vitamin yang harus cukup adalah vitamin A vitamin B B3 B6 vitamin E C zinc itu penting mineralnya plafonoid nitrat zat besi asam folat kalium dan selenium ini adalah vitamin dan mineral bahan baku yang Pak Jarod bilang itu nutrisi mikronutrisi yang diperlukan adalah ini Bapak Ibu Bapak Ibu boleh screenshot ya lalu juga protein jangan lupa kita harus perbanyak protein Bapak Ibu kalau kita bicara mau kesehatan seksual ini selain vitamin mineral mikronutrisinya makronutrisinya adalah protein bukan lemak dan bukan karbo Bapak Ibu kemudian konsumsi antioksidan ini sangat penting antioksidan banyak ya ada antioksidan yang secara internal kita perbaiki yaitu SOD kita punya superoxetismutase ada glutathione ada katalase itu yang internal harus kita jaga dan kita persehatkan dari luar pun kan ada ya ada C ada E ada A itu semua adalah antioksidan yang akan membantu kita perbaikan ke masalah seksual kemudian asam lemak sehat omega 3 omega 6 sangat membantu juga untuk kesehatan seksual nutrisi-nutrisi ini dan batasi atau kurangi konsumsi yang manis tinggi gula dan lemak jenuh ini sangat penting Bapak Ibu kita batasi konsumsi daripada yang hal-hal yang bukan hanya masalah diabetes tapi juga masalah kesehatan seksual usahakan supaya meminimalkan yang manis-manis kemudian konsumsi suplemen herbal pendukung tentunya nah apa sih yang ada di KK Indonesia perusahaan kita yang berkolaborasi dengan apotek PHS komunitas PHS adalah kita memiliki beberapa suplementasi alam suplementasi herbal yaitu salah satunya adalah vitayang VP vitayang VP ini reborn pernah kita adakan waktu itu beberapa tahun yang lalu 3 tahun yang lalu kalau tidak salah kemudian karena bahan bakunya waktu itu berkurang sehingga kita stop untuk penjualan tapi sekarang reborn yang dikeluarkan lagi karena sudah ada lagi ditemukan lagi sumber suppliernya semuanya yang lebih bagus lagi nah Bapak Ibu ini adalah minuman botanikal artinya memang herbal dan serbuk bentuknya serbuk rasa kopi stamina kuat vitalitas tahan lama vitalitasnya yang lama itu Bapak Ibu Bapak Ibu kalau kita bicara kenapa harus VP karena ini adalah minuman herbal botanikal kemudian bahannya alami 100% alami ginseng ada red ginsengnya dari ginseng Korea L-arginin tentunya yang kita sudah sering dengar banyak sekali di India kemudian ada alga merah di China ada red alga kemudian vitamin C ada serbuk blackcurrant dan ini bahan-bahannya alami kemudian dia meningkatkan stamina dan vitalitas pria meningkatkan sirkulasi darah dan aman bagi jantung ini penting kadang ada obat-obat herbal pun yang bisa membuat masalah pada jantung kalau ini sudah di cek dan sudah di riset ini aman bagi jantung membantu menjaga keseimbangan enzim dan hormon tidak membuat ketergantungan dan baik untuk kesehatan reproduksi jadi untuk yang masalah kesuburan pun akan membantu dan membantu detoks tubuh Bapak Ibu ini adalah keunggulan dari vitayang vitayang VP nah apa sih kandungannya vitayang VP ginseng Korea ini adalah dari beberapa negara bahan-bahannya dari beberapa negara diproduksi di Indonesia dengan pabrikan food supplement yang memiliki sertifikat sudah ISO dan sebagainya jadi ini digabung dari Korea ada ginsengnya kemudian memang terkenal Bapak Ibu ya Korean ginseng itu sangat-sangat terkenal di dunia kemudian arginin dari India lalu red alga dari China kemudian spirulina dari Spanyol kemudian vitamin C dari China juga serbuk blackcurren dari Spanyol juga dan ekstrak buah dan sayur dari Perancis jadi ini semua diimport bahannya kemudian diolah di Indonesia Bapak Ibu oke kemudian kalau kita lihat manfaatnya dari masing-masingnya otomatis kalau kita bicara ginseng itu akan meningkatkan kemampuan vitalitas dan ereksi pria tentunya untuk kesuburan salah satunya ginseng Korea pun akan membantu untuk bisa meningkatkan kesuburan tadi yang Pak Jaros sampaikan ada di Raja Salomo ada hubungannya buahnya dengan seperti tanamannya seperti ginseng mirip-mirip tapi bukan ginseng yang ada di sana kemudian arginin arginin ini khususnya untuk memperlebar pembuluh darah yang mulai menyempit-menyempit akan mulai merebar sehingga aliran darahnya akan lebih lancar Bapak Ibu sehingga akan membantu mencegah disfungsi ereksi ini hubungannya dengan arginin kemudian red alga alga ataupun ganggang merah ini di China ini adalah antioksidan yang tinggi antioksidan untuk meningkatkan sirkulasi darah meningkatkan imun dan juga masalah anti-inflamasi radikal bebas juga akan bisa membantu dibersihkan kemudian menjaga keseimbangan enzim dan hormon ini adalah fungsi daripada red alganya kemudian kalau kita lihat lagi blackcurrant apa sih fungsinya blackcurrant untuk relaksasi relaksasi otot-otot tubuh yang terlalu lelah kalau lelah otomatis jadi mempengaruhi kepada nanti hubungannya dengan ereksi kemudian vitamin C itu berhubungan dengan ketahanan fisik dan mengurangi kejadian disfungsi ereksi spirulina yang dari Spanyol ini akan meningkatkan metabolisme dan jumlah dari sperma jumlah dan kualitas dari spermanya itu akan terbantu dengan adanya spirulina dan juga meningkatkan gairah seksual ekstrak buah dan sayur dari Perancis ini meningkatkan stamina dan performa nah ini adalah vital yang vivi kandungan-kandungannya yang begitu lengkap Bapak Ibu akan bisa membantu pengaruhnya kepada vitalitas pria nah aturan pakai nya Bapak Ibu 1x1 saset sekali pakai dan dikonsumsinya 2-3 kali per minggu bukan tiap hari Bapak Ibu ya dipakainya 2-3 kali per minggu jadi misalnya 1 minggu tuh Senin Rabu Jumat begitu ya nah tadi Pak Jero sampaikan ya mau berapa kali diaturlah sebulan ya ataupun per minggu nah ini akan membantu ini bukan hanya untuk hubungan seksual Bapak Ibu untuk stamina ya kalau udah mulai agak lemes-lemes loyo-loyo gitu ya lemah ini akan membantu Anda lebih fit ya kita yang VP ini karena tadi itu ya dengan kerangkaian produknya akan membuat Anda lebih fit kalau siang-siang pun boleh diminum bukan hanya makan malam ini kan disebutnya setelah makan Pak setelah makan siang atau malam nah terserah Anda kalau lagi siangnya udah mulai lemes ya udah lagi kerja juga lemes boleh minum ya bukan hanya mau berhubungan seksual Bapak Ibu nah kalau mau fit dimakan setelah makan malam pun silahkan ya untuk siap-siap kalau mau berhubungan seksual kemudian dapat dikonsumsi langsung ya atau sajikan satu saset ke dalam 50 ml air atau aduk hingga larut jadi ini boleh disorbek langsung dimasukkan ke mulut langsung diminum boleh langsung dari sasetnya itu ataupun dicampur ke gelas dicampur dengan 50 ml air diaduk hingga larut kalau dituang langsung juga boleh langsung didorong dengan air baik Bapak Ibu ingat ya 3 kali seminggu 2 sampai 3 kali seminggu kemudian ada perhatian disini peringatan tidak untuk anak-anak ibu hamil dan menyusui ya jelas ya dan usahakan disimpan di tempat yang sejuk dan kering jangan kena sinar matahari langsung dan jangkauan dari jangkauan anak-anak nanti anak-anak lihat ini apa ini lucu juga warnanya biru-biru ini bagus diminum lagi sama anak-anak jangan Bapak Ibu ya disimpan yang baik kemudian penggunaan dalam waktu lama ini batasnya 13 minggu jadi kalau kira-kira ini 3 bulan lebih kurang 3 bulan stop dulu jadi jangan terus-terusan 3 bulan setelah 3 bulan Anda boleh break dulu kemudian baru konsumsi lagi setelah jeda 2 minggu jeda 2 minggu nah minggu ketiganya boleh mulai lagi selama 3 bulan lagi kalau mau minum terus jadi harus ada istirahatnya setelah 13 minggu itu sudah ketentuannya juga dari produsen kita ya kemudian karena itu ada ginsengnya itu penting untuk kita atur waktunya juga kemudian hindari konsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah ya jadi obat-obat pengencer darah kalau ada yang hipertensi ada yang minum obat pengencer darah jangan bersamaan jadi diberi jarak ya oke itu seperti obat-obat yang lain juga harus diberi jarak begitu aturan pakai Vita yang VP Bapak Ibu oke kemudian riset-riset juga sudah banyak sekali sebanyak 45 pria ya di penderita yang impotensi diberikan perawatan suplemen ginseng ya itu dia bisa dalam selama 8 minggu 3 kali sehari itu mereka akan gejala impotensinya semakin berkurang ya mulai bisa bergerak lagi tuh Mr. P nya ya nah bisa mulai berdiri lagi katanya peneliti pun menyimpulkan bahwa ginseng dapat menjadi pengobatan alternatif yang baik efektif untuk impotensi di 2018 pernah diberikan L-Arginine kepada 540 pria ya penderita ejakulasi dini sampai sedang dan semua ada perbaikan kondisinya ya setelah dilakukan uji coba kemudian riset dengan cekus percobaan spirulina membantu produksi testosteron nah ini testosteron ini sangat penting Bapak Ibu hormonnya laki-laki Bapak Ibu ya serta layabilitas dan motilitas sperma ya kualitas dari sperma pun akan meningkat karena akan dikuranginya radikal bebas ya oke ini ada riset-riset Bapak Ibu yang berhubungan dengan ginseng berhubungan dengan arginin dan berhubungan dengan spirulina oke ini adalah mengenai vitayang Vipi Bapak Ibu kemudian KK juga punya lagi produk lain ya selain vitayang Vipi ini disini ada satu testimoni yang boleh saya putarkan Bapak Ibu boleh dengarkan ya ini testimoni mengenai vitayang Vipi usia saya belum menunjukkan perubahan jadi kita coba vitayang Vipi setelah makan siang coba setengah saset kemudian malamnya ternyata kita kaget kenapa reaksinya begitu cepat bahagia sekali karena hanya dengan vitayang Vipi tanpa tambahan apapun stamina Bapak langsung meningkat vitayang Vipi memang hasilnya itu luar biasa sebelumnya pernah mencoba produk lain tapi kok tidak berhasil tapi setelah dengan vitayang Vipi ya membahagiakan kami berdua ya 78 dengan 48 Bapak Ibu ya nah ini sudah lebih bahagia mereka ya oke kita lanjut Bapak Ibu oke nah satu lagi yang bisa herbal yang berhubungan dengan vitalitas pria adalah akar tongkat ali Bapak Ibu nah akar tongkat ali atau kita sebut pasak bumi ya bahasa Indonesianya gitu ya itu bahasa latinnya adalah ericoma longifolia ya tongkat ali disebut juga Malaysian ginseng ya dan ini tongkat ali itu banyak ditemukan di Malaysia di Indonesia terutama di daerah Kalimantan sana kemudian Thailand juga ada dan negara-negara Asia Selatan ya nah tongkat ali itu diambil akarnya Bapak Ibu akarnya seperti ini bentuknya Bapak Ibu ya akarnya kemudian diolah dan diminum dalam keadaan pahit sebagai aprosidiak aprosidiak itu adalah perangsang ya zat-zat perangsang nah pada wanita tongkat ali itu bermanfaat untuk meningkatkan stamina tapi gak ada pengaruh kepada hormonal tapi stamina akan meningkat Bapak Ibu ya jadi kalau lagi agak lemes-lemes ya para wanita boleh minum nih ya supaya lebih semangat lebih seger Bapak Ibu oke nah ini dibentukin dalam bentuk kopi Bapak Ibu ini ada enam manfaat dari apa namanya tongkat ali cafe jadi si tongkat ali ini banyak dibuat ada teh ada kopi ya di Malaysia itu nah ini dari Malaysia Bapak Ibu kita import dan ini bentuknya kopi yang kita masukkan ke Indonesia karena coffee lover itu banyak di Indonesia ini peminat kopinya ya nah kemudian kopinya kita kombinasi dengan kopi Arabica nah apa manfaatnya ada enam yang pertama sebagai aprosidia ataupun untuk perangsang secara alami ya untuk meningkatkan gairah seksual kemudian yang kedua melancarkan sirkulasi darah lagi jadi membantu juga sirkulasi darah karena sangat penting kalau masalah seksual hubungan dengan sirkulasi darah kemudian ketiga meningkatkan hormon testosteron pada pria yaitu kesuburan pria kemudian keempat meningkatkan stamina dan kelima bisa membantu demam malaria ataupun disentri jadi banyak dipakai juga di daerah Papua nih ya daerah Papua yang banyak di daerah timur ya Maluku Papua itu sering banyak malaria terjadi dan ini sangat banyak dan laris ya di daerah Papua Maluku karena apa? karena bisa menyembuhkan demam malaria kemudian mengurangi pembengkakan kelenjar-kelenjar ya ini juga sangat membantu dengan tongkat ali ini jadi ini adalah produk KK Indonesia dalam bentuk kopi dan ini herbal bisa dikonsumsi oleh pria wanita juga boleh kalau pria hubungannya dengan hormon testosteron dan aprosidiak itu tadi jadi ini kopinya Arabica kemudian langsung herbalnya tongkat ali satu macam saja Bapak Ibu jadi ini langsung dan dia ada rasanya agak kait Bapak Ibu tidak terlalu manis kenapa? karena ada akar tongkat alinya kemudian ada kopi 5 in 1 nah kopi 5 in 1 jadi kalau ini ada beberapa rangkaian produk cafe ya produk kopi di KK Indonesia yaitu kopi 5 in 1 ini isinya apa sih 5 in 1 itu Bapak Ibu? satu kopi Arabica kedua ada creamernya ketiga ada gulanya gula aren kemudian keempat habatus sauda jintan hitam dan yang kelima adalah ginseng ini adalah 5 in 1 biasanya kan 3 in 1 4 in 1 ini 5 in 1 yang ada di KK unik ya Bapak Ibu ini juga ada salah satu untuk bisa membantu kesehatan fungsinya apa? membantu meringankan stres fisik adaptogen kemudian membantu meningkatkan stamina membantu melegakan tenggorokan dan meningkatkan kesegaran berpikir atau konsentrasi ini karena ada kombinasi dari habatus sauda dan ginsengnya Bapak Ibu oke ini adalah kopi 5 in 1 jadi kita ada kopi Tongkat Ali kopi 5 in 1 dan satu lagi kita punya KK White Coffee Ginseng nah ini hanya ginseng saja kalau tadi Tongkat Ali saja ini ginseng tapi kopinya adalah white coffee nah white coffee itu ada creamernya kemudian gula nah ini gulanya tapi ini terpisah Bapak Ibu gula pasir itu tapi gulanya terpisah Bapak Ibu mau pakai boleh enggak juga dalam keadaan pahit kemudian kopinya Arabica dan ada ekstrak ginsengnya ini red ginseng dari Amerika kemudian manfaat utamanya adalah adaptogen meningkatkan stress fisik juga sama seperti tadi 5 in 1 meningkatkan stamina dan meningkatkan kesuburan pria itu dari efek ginsengnya nah ini adalah rangkaian daripada nutrisi-nutrisi ataupun suplementasi ataupun minuman suplemen yang untuk bisa meningkatkan kevitalitas ataupun kebugaran seksual para pria kemudian kita bicara mengenai harga Bapak Ibu langsung saya sampaikan disini harga satuannya untuk Vita Yang VP itu harganya Rp220.000 per pack isinya 6 saset Rp220.000 per pack isi 6 saset lalu kopi tongkat ali Rp80.000 per pack isi 10 saset 5 in 1 semua kopi Rp80.000 Bapak Ibu per pack tapi isinya 10 saset kalau yang VP Rp220.000 isinya 6 saset dan konsumsinya kan tidak tiap hari Bapak Ibu ingat tadi 3 kali seminggu nah ini adalah harga-harga satuan dari 4 produk yang saya sudah sampaikan yang Bapak Ibu bisa beli di Apotek PHS maupun pada para pengundang Anda yang hadir malam ini di web masing-masing kemudian ada juga disini paket nah paket ini Bapak Ibu yang kami tawarkan adalah untuk paket yang belum menjadi member daripada KK Indonesia Bapak Ibu ataupun Apotek PHS yang berkolaborasi dengan KK bisa mengambil paket reseller disini disebutnya harganya Rp200.000 Bapak Ibu Bapak Ibu langsung mendapatkan 2 box kopi tongkat ali ya kopi tongkat ali kan Rp80.000 tadi Bapak Ibu lihat ya 2 itu sudah Rp160.000 jadi Rp40.000 itu adalah Bapak Ibu sudah menjadi member KK dan punya hak bisnis bisa memasarkan lagi atau mau pakai sendiri juga boleh karena Bapak Ibu dengan menjadi member KK KK Indonesia akan mendapatkan diskon setiap belanja minimal 10% sampai 40% dari setiap produk-produk KK daftar harganya ada dan nanti dari harga itu ada diskon 10 sampai 40% itu keuntungan Bapak Ibu kalau menjadi member KK Indonesia dan bisa membeli di 43 kantor cabang gudang kita di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free web e-commerce KKD ID untuk memasarkan secara online 80 produk kesehatan dan kecantikan lebih kurang 80 produk kesehatan dan kecantikan Bapak Ibu bisa pasarkan jadi bukan hanya 4 produk ini Bapak Ibu masih banyak lagi produk-produk lain dengan menjadi member KK dengan 200 ribu ini Bapak Ibu sudah mendapat produk 160 ribu mendapatkan nanti hak diskon untuk selama Bapak Ibu menjadi member KK setahun masa keanggotannya dan bisa memasarkan juga 80 produk KK secara online dan juga mempunyai dapat juga free aplikasi Android KK Business untuk mengelola bisnis Anda kalau Bapak Ibu ingin mengembangkan bisnisnya untuk mengembangkan resellernya mengembangkan jaringan pemakai silahkan Bapak Ibu boleh atur waktunya kalau mau pakai sendiri juga silahkan Bapak Ibu dapat diskon 10-40% kalau Bapak Ibu mau mengembangkan untuk bisa ngajak teman-teman yang suka ngopi kalau bisa kita lihat di sini ada ilustrasinya contoh seperti ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah jadi member ada promo promonya itu beli satu tongkat Ali free satu pack popi five in one ini khusus member jadi Bapak Ibu bisa nanti mendaftar sebagai member dulu yang tadi 200 ribu lalu bisa membeli lagi nanti paket-paket yang promo-promo khusus member banyak sekali nanti bisa di web Anda bisa terlihat nah ini ilustrasi Bapak Ibu keuntungan sebagai seorang reseller daripada KK Indonesia kalau bicara mengenai kopi aja kan banyak nih teman-teman yang suka kopi kalau Bapak Ibu lihat di sini kalau bisa punya 10 orang aja pelanggan pelanggan rutin minum kopi tongkat Ali ataupun minum vitayang VP kalau Bapak Ibu punya 10 orang saja minum kopi dan vitayang VP dan mereka masing-masing setiap bulan beli satu box saja maka keuntungan Anda berapa? itu sudah ada 10% x 800 ribu itu untuk hanya kopi tongkat Ali belum dari vitayang VP-nya Bapak Ibu ini baru daripada tongkat Ali kalau vitayang VP kan 220 ribu 10%-nya lagi berapa? udah mau 3 juta totalnya jadi 300 ribu Bapak Ibu terima punya 10 pelanggan gimana kalau punya 20 pelanggan gimana kalau punya 50 pelanggan ini baru dari hanya tongkat Alinya saja 10 orang beli masing-masing satu box harganya 80 ribu 800 ribu x 10% sudah 80 ribu kalau beli VP juga kan tambah lagi Bapak Ibu keuntungannya juga kalau selama promo tadi masih dapat lagi free copy 5 in 1 copy 5 in 1 Bapak Ibu bisa dapat lagi kalau 10 ya 10 mau dikasih kepada konsumen atau Bapak Ibu mau jual lagi silahkan itulah keuntungan-keuntungan Bapak Ibu menjadi reseller KK ataupun sebagai distributornya produk-produk IK Indonesia baik itu yang mau saya sampaikan cukup mungkin yang saya sampaikan begitu Pak Jarot terima kasih Pak oke ini ada ada pertanyaan ya sebentar saya ada beberapa enggak banyak sih pertanyaannya tunggu sebentar ini pertanyaan baru satu nanti saya jelaskan hal yang lain tapi ini pertanyaannya dari Ibu Porita kalau perempuan boleh enggak minum VP perempuan minum VP enggak masalah bisa juga boleh jadi kalau yang dia tidak spesial khusus untuk laki-laki tapi kalau dengan laki-laki hubungan dengan hormon testosteron sama seperti kopi tongkat ali boleh Bu enggak masalah ada juga wanita yang minum VP juga yang penting jangan laki sedang hamil ya ya tidak untuk Ibu hamil atau sedang menyusui jadi itu saja catetannya dan anak-anak enggak usah berarti yang kopi kinseng juga kopi 5-in-1 untuk Ibu-Ibu boleh ya oke teman-teman karena belum ada pertanyaan lain saya mau share sedikit ya informasi tadi tambahan nah kalau teman-teman terima WA ya baik dari saya ataupun dari anggota yang lain ya kan contohnya misalnya saya kan suka nge-post ya misalnya ini loh ada produk dari apa namanya apotek VHS gitu ya jadi apotek VHS itu bagian dari KK ya bagian dari KK Indonesia ya jadi begitu link apotek VHS itu diceklik ya saya mau kasih contoh dulu ya jadi kalau terima WA yang isinya link apotek VHS kalau ada sebentar ini maka itu kalau diceklik ya anggap aja langsung ya tunjukin ya diklik maka nanti bisa terhubung ya seperti ini ya jadi kalau link apotek VHS atau link apotek Ibu Forita tadi Magelang ya apotek VHS Magelang apotek VHS Solo atau ada yang menggunakan nama pribadi yang barusan gabung dari Balikpapan itu Bu Yeni Chandra jadi dia nama linknya ya BBB Yeni Chandra nah itu kalau diklik akan muncul seperti ini lalu bisa beli ya bisa langsung beli beli misalnya yang hari ini kita bahaskan kopi ya ini ada kategori nih kecantikan kesehatan alami itu yang romil segala macam kesehatan umum ada sabun ada odol ada perawatan pribadi itu ada soft tech yang apa namanya nates ya pembalut maksudnya ya yang bebas klorin maka ada juga minuman ya minuman ini kalau diteken nanti yang keluar ya jenis-jenis minuman ya kita bisa persingkat lagi minuman ini kan ada susu kedelih segala macam ya kalau kita klik minuman maka yang muncul ada maca ya ada kinseng non-sugar ada tongkat ali ada kopi in one ada lagi susu kedelih ya ada maca lagi di sini ya ada kedelih yang ini promosi harga spesial itu belinya langsung tiga ya bisa juga kalau memang benar mau nyari kopi top ya yang diteken adalah kopi ini berarti untuk belanja link siapapun yang memberikan ya teman-teman pakai yang dari yang diberikan itu aja ya nah karena saya alamatnya Jakarta begitu saya cek klik oh ini sekarang udah muncul nih tadi tadi gak muncul berarti ini stoknya lagi ada nih kopi kinseng ya nah ini untuk membeli ya tinggal nanti diteken aja klik beli ya nanti akan otomatis akan mengisi data alamat data segala macam nah tadi saya disinggung sama Pak Joss ya kita bisa daftar reseller jadi begitu klik link apotek WHS ini kan ada teken aja ya daftar reseller nah yang saya mau tunjukkan malam hari ini adalah yang paling murah saja ya paket bisnis ini 2.150.000 kombinasi juga 2.150.000 pemula itu 1,3 tapi kalau bicara produknya adalah kopi maka yang di 3 paket ini tidak ada kopi yang ada adalah paket reseller jadi kita bergabung sebagai reseller tekan klik reseller muncul ini pilih aja paket reseller ya nanti apa bedanya lain kali kita jelasin ya tapi ini kita bicara yang paling murah jadi kita bisa bergabung dengan 200.000 nanti mendapat 2 box tongkat ali yang memang kalau beli harganya kan 80.000 kalau 2 berarti 160.000 dong kok bayarnya 200.000 nah 40.000 nya itu untuk hak bisnis coba gimana bisnis modalnya cuma 40.000 jadi kita bisa pilih yang lain juga mau produk-produk yang lain juga ada pilihan beberapa tapi saya tunjukkan aja produk misalnya yang hari ini adalah kopi jadi dengan bayar 200.000 maka teman-teman sudah bisa menjadi reseller reseller itu kalau nanti beli berikutnya kopi yang 80.000 tadi bukan 80.000 tinggal 72.000 kan dipotong 10% belum lagi teman-teman akan punya link seperti saya ya tadi link apotek PHS kan punya saya nah kalau sekarang misalnya saya lihat di galeri dulu ya apa di peserta ya misalnya disini ada Pak Joko Nugroho ada Pak Rudy Wibawa oke Pak Joko saya sudah kenal ya Pak Rudy aja nah Pak Rudy daftar lalu bikinnya namanya apotek karena tinggalnya anggap aja di di Cirebon ya bikin linknya apotek PHS Cirebon atau mungkin nggak pakai lokasi ya nama link webnya adalah Rudy Wibawa lalu link web yang seperti saya punya apotek PHS tadi teman-teman yang sudah daftar itu linknya dibagikan aja ke seluruh kenalan yang ada di Indonesia jadi nanti misalnya kembali lagi contohnya teman yang ada di Batam gitu ya ngeklik linknya Pak Rudy tadi gitu ya muncul disini namanya bukan apotek PHS ya namanya bisa bisa diberi nama Pak Rudy Wibawa teman yang di Batam maka bisa daftar reseller atau juga bukan daftar dia beli maka nanti yang ngirim Bapak nggak perlu kirim barang cuma bagi-bagi link saja nanti mereka dapat link seperti ini lalu mereka beli nah dari manapun mereka beli misalnya Batam maka yang akan ngirim itu ke-ke Indonesia kopinya akan dikirim dari gudang yang di Batam belinya dari Menadu akan dikirim dari gudang Menadu dari manapun mereka beli pengkirinya murah karena gudangnya ada di 45 kota sehingga sebenarnya jualan kopi kalau kita bicara kopi aja hari ini jualan kopi itu peminum kopi banyak banget Indonesia jualan kopi ini gampang 80 ribu ini 15 saset saya tahu saya berarti satu sasetnya kan satu gelasnya nggak sampai 10 ribu jadi murah dibanding dengan beli online ini rasa belum manfaat kesehatannya jadi dengan kalau tadi saya bilang ada 10 orang saja yang kita ajak minum kopi bareng-bareng dan 10 orang itu juga rutin minum kopi karena kita komisinya 10% maka kita dapat minum gratis minum kopi gratis sehomur hidup bukan gratis lagi begitu yang diajak 10 orang 20 orang malah kita lebih satu bulan komisinya bisa 2 juta bisa 3 juta saya mau belak-belakan aja ya komisi saya sebulan sudah di atas 50 juta saya bisa minum kopi gratis romil gratis niwana gratis susu kedelaya apapun yang saya ingin minum dari produk ini tapi itu komisi tidak harus dibelikan barang diambil duit mau dibeliin motor juga boleh aja namanya komisi tapi tentu saya nggak usah bicara mulu-mulu kalau teman-teman punya sahabat juga nggak banyak-banyak katakanlah bisa narik 10-20 orang saja itu sudah bisa kayak konsumsi gratis nah dan itu tidak terbatas teman yang di Jogja berarti hanya bisa ngajak-ngajak di Jogja enggak teman-teman yang di Jogja bisa bagi linknya kepada teman yang di Manado yang di Manado klik beli yang ngirim gudang di Manado jadi teman-teman itu tidak punya stok tidak perlu staff tidak perlu modal nggak perlu ngepakin barang nggak perlu ngirim barang yang ngirim barang adalah dari KK Indonesia jadi mereka yang ngepak mereka yang ngirim dan teman nanti saya kirim link saya ke teman yang di Solo itu yang di Solo beli uangnya langsung masuk ke KK kecuali yang Gaptek Pak Jarot saya beli lewat Bapak saja itu baru repot saya terima duit enter data transfer lagi tapi tetap nggak usah ngepakin barang nggak usah kirim barang ada banyak orang-orang yang anggota PHS yang udah sepuh-sepuh umur 80 tapi ada tuh dari NTT umur 82 ibu-ibu jadi member udah bisa belanja sendiri keren juga jadi kalau mau juga sebenarnya gampang tapi kalau nggak ya kita paling dibantu beliin orang itu ya agak sedikit repot tapi sebenarnya mereka beli sendiri juga bisa jadi tugas kita hanyalah mengajak orang lain tapi sebelum mengajak gimana mau ngajak nanti ditanya kamu udah minum belum? belum sih katanya sih enak jadi kita saya kenapa sekarang jadi gini sebentar ya teman-teman ya kan selama ini seminalnya romil 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 kan gitu ya SGF dimana karena saya sudah minum sebentar ini biar nggak ngeblur saya nah saya udah konsumsi niwana maka kemarin ya kita seminar niwana lalu saya sudah konsumsi romil maka seminarnya romil juga lalu ada apalagi nih salmon peptide buat siang habis makan siang karena vitamin C ya waktu kemarin saya sakit pinggang tapi sekarang udah sembuh ada BMC nah saya memang sebenarnya sudah nyoba selama 2 minggu ini dia ya yang kita bahas malam hari ini makanya saya kontak Pak Joss Pak bikin seminarnya Pak gitu ya karena memang nah ini hanya diminum seminggu 2 2 saset kalau saya karena saya ada diabetes ada peringatan kalau nggak salah saya baca gimana waktu itu ada untuk diabetes bahkan setengah saset gitu ya seminggu 3 kali kalau setengah saset kalau 1 saset ya seminggu 2 kali ya ini rasanya enak ya kalau saya malah saya biar lebih terasa kental dan nikmat saya campur susu kulestrum jadi ada tambahan susu gitu ya susu kulestrum 1 saset sama ini 1 saset dapat rasa kopinya eh enak banget jadi kental gitu ya itu kalau kalau saya jadi kalau sudah pakai nah baru bisa ngajak jadi emang kalau kopi juga mau terserah teman-teman mau nyoba dari mana kopi ginseng dulu atau kopi yang 5 in 1 atau yang FP nanti begitu ngerasain nah silahkan ya kan kalau hanya orang kayak jual jamu di pinggir jalan atau orang jamu gendong gitu ya orang jual jamu gendong ini bikin langsing tapi yang jual kok gemuk gak meyakinkan gitu loh gak meyakinkan tapi kalau kita sudah pakai gimana pengaruhnya ada kan dulu ya mungkin 6 bulan lalu atau tahun lalu saya mempromos produk yang lain gitu ya memang ya ini lebih terasa karena ginsengnya lebih terasa ya kalau yang dulu produk lain memang beda produk sih ya bukan ginseng gak ada ginsengnya jadi bahunya rasanya berbeda oke itu dari saya sekarang saya baca pertanyaan lagi Pak Jarot nambahin sedikit Pak itu sebelum pertanyaan Tongkat Ali itu di Pekan Baru ada satu kawan itu namanya Ibu Gina Ibu Gina itu pemilik tempat Sanggar Senam dia itu disebutnya Ibu Tongkat Ali Pak karena Pekan Baru itu jual Tongkat Ali semua Pak warung-warung kopi semua itu omsetnya Pak bisa ratusan juta Pak jualan kopi aja Pak iya karena kan pencinta kopi itu banyak dan dia ke kedai-kedai ke rumah makan kemana dia nawarkan kopi Tongkat Ali kan jarang jual Tongkat Ali jadi biasanya kan kopi ginseng biasa itu Tongkat Ali ini jarang nah KK ini punya kelebihan yang seperti itu jadi punya reseller-reseller lagi kecil-kecil juga banyak itu nanti itu Ibu Tongkat Ali terkenal se-Indonesia Ibu Gina jadi crown subdirector gara-gara jual Tongkat Ali yang ada gula pisah hanya yang white ginseng betul itu gula pisah hanya white coffee ginseng iya saya lagi nunggu kalau nanti ada yang 5 and 1 sama yang Tongkat Ali bisa saya karena saya cukup hati-hati dalam hal karena ada diabetes hati-hati betul kalau white coffee terpisah gulanya bisa gak dipakai begitu cuma di pekan baru teringat itu ada satu kawan yang bisa jadi crown subdirector karena Tongkat Ali disebutnya Ibu Tongkat Ali itu Pak oke ini ada pertanyaan silahkan Pak saya coba dulu saya coba beli paket yang kalung pink katanya dapet voucher untuk daftarkan yang lain oke ini kalau beli paket yang untuk mendaftarkan ya itu harus jadi seorang member kalau seorang konsumen beli kalung ya cuma beli kalung tapi seorang member untuk bisa membeli kalung dan mendaftarkan orang lain maka belinya di paket pemula atau paket bisnis jadi kalau misalnya Anda member pun beli kalung ya cuma beli kalung gak bisa mendaftarkan jadi yang bisa mendaftarkan itu kalau Anda sebagai member beli paket pemula atau beli paket bisnis maka nanti akan dapat voucher nah ini cuma saya kalau di share screen gak bisa ya di zoom ini yang saya bisa share screen hanya yang bukan aplikasi nanti silahkan jabri saya aja saya akan jelasin tapi sekarang saya jelaskan secara verbal bukan member tidak bisa beli barang lalu mememberkan diri gak bisa ya kecuali kalau bukan member konsumen maka belinya ya tadi nah ini yang saya bisa tunjukkan kalau Anda bukan seorang member ya maka Anda bisa dengan cara daftar reseller dengan daftar reseller ini lalu pilih misalnya paket pemula dengan pilih paket pemula ini nanti ada pilihan misalnya yang paling bawah ya terus geser nah ada kalung tuh dimana kalungnya itu kalau beli itu 1,6 tapi begitu masuk beli paket reseller malah 1,3 jadi sebenarnya kalau Anda itu konsumen jangan beli kalung beli paket member 1,3 malah harganya malah diskon 300 ribu plus dapat member lagi nah otomatis kalau ini dipilih katakanlah kita pilih seperti ini ya maka nanti akan masuk ke formulir pendaftaran ya ini diisi aja ya data mohon nama ya tanggal lahir tanggal lahir bukan diketik ya tapi diklik lalu ditulis lalu kontak pribadi ini adalah ngisi alamat ya alamat diisi semuanya sampai selesai data bank tidak wajib tapi menurut saya lebih bagus diisi karena kalau menyusul nanti persyaratannya banyak ya minta halaman pertama buku tabungan nah buku tabungan Anda adalah digital sekarang kan banyak orang rekening digital nggak ada buku tabungannya cari halaman pertama yang ada nama dan rekeningnya aduh susah jadi walaupun sebaiknya walaupun ditulis tidak wajib Anda isi sekalian ya data sponsor nggak bisa dirobah-robah lalu lanjutkan upload KTP maka itu kita sudah bisa membeli kalung nggak pakai voucher-voucheran karena begitu klik langsung isi data sampai selesai bayar maka sudah mendaftar nah sekarang masalahnya adalah kalau Anda kan misalnya bukan member mau beli kalung dan jadi member maka cek kliknya daftar reseller ya tapi kalau Anda bukan member lalu Anda beli kalung ya tidak menjadi member jadi kan disini ada ya misalnya kita terus ke bawah ya kita pilih yang kalung lalu apa namanya kita beli kalung ya itu kita nggak jadi member karena kita beli kita beli contohnya misalnya nih kita kita nggak klik reseller ya kita sebagai konsumen lalu mau beli kalung gitu ya coba lihat harganya 1,5 1,6 tadi saya tunjukkan ya kalau kita beli paket pemula malah ini 1,3 loh jadi beli aja paket pemula nah Anda sudah member mau membelikan orang lain kalung lalu dapat voucher Anda nggak bisa beli disini juga Anda harus nah ini nggak bisa diperagakan disini karena masuknya bukan dari sini harus masuk dari aplikasi jadi masuk dari aplikasi log in lalu beli paket pemula yang kalung atau beli paket bisnis yang kalung nanti di akun Anda akan Anda voucher ya karena nggak bisa didemokan karena nggak bisa share screen dari laptop ya nanti silakan jawab di saya ya itu untuk pertanyaan yang ini ya untuk mememberkan ya oke sekarang pertanyaan yang sehubungan saya sudah member pak iya jadi Anda harus nanti WA saya aja JAPRI saya aja ya Anda sudah member jadi Anda harus beli dari aplikasi nanti baru di aplikasi itu ada cara memberkan dan mendapatkan vouchernya nanti saya ajarin aja ya ini kita nggak bisa sharekan karena kalau saya tunjukkan begini pun nanti nggak jelas ya harus cek klik-cek kliknya jadi Anda JAPRI atau saya buatin tutorialnya ya oke sekarang pertanyaan berikutnya apakah kopi ini aman untuk lambung apakah produk keke untuk dapat menaikkan berat badan yang pengen naik berat badan oke jadi ada dua pertanyaan Pak Joss masih mute masih mute suaranya suaranya masih nggak ada baik untuk Bu Iis tadi bertanya ya sudah saya jawab tadi di chat dan Bu Forita juga menanya manfaat VP untuk wanita apa untuk wanita untuk meningkatkan stamina Bu Forita sudah saya jawab juga kalau untuk Bu Iis apakah aman untuk lambung karena keke ini menggunakan kopi Arabica yang kafeinnya rendah ya yang kafeinnya rendah tetapi kalau untuk yang punya masalah lambung tetap harus cobanya jangan banyak dulu coba setengah saset dulu kalau punya masalah lambung jadi kita apa hati-hati juga gitu ya karena kan tetap ada kafeinnya meskipun dekaf ya rendah kafein jadi setelah makan minumnya juga ya kemudian dicoba dulu dari saset dari sedikit dulu lah setengah saset dulu kalau aman boleh coba satu saset lagi kalau satu saset aman silahkan lanjut gitu ya kemudian kalau untuk produk keke untuk menaikkan berat badan sebenarnya nggak ada sih untuk menaikkan berat badan ya menaikkan berat badan itu yang penting nutrisi ibu harus bagus ya itu adalah super green food yang kami sarankan super green food tapi harus tetap ditambah dengan olahraga 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 beban untuk menaikkan masa otot supaya berat badan meningkat tetapi otot yang meningkat kemudian juga dari nutrisi akan memperbaiki metabolisme diperbaiki itu adalah super green food tugasnya jadi produknya super green food ditambah olahraga olahraga beban ringan-ringan untuk yang wanita untuk bisa mulai latihan seperti itu bu jadi khusus yang spesial untuk menaikkan berat badan tidak ada perbanyaklah protein perbanyak juga yang tadi saya bilang super green food itu penting begitu bu is oke ya terima kasih bapak ibu teman-teman semuanya karena dari segi waktu pesan penutup dari pak jas ya jadi pesan saya untuk para ibu ataupun bapak yang hadir malam ini ibu kan juga punya bapaknya nah ini diberikanlah informasi mengenai KK produk-produk KK yang bisa membantu vitalitas dan juga tadi otomatis mengenai relasi yang tadi Pak Jaros sudah sampaikan segi nutrisi KK sudah siap ya dan boleh dicoba dengan hanya 200 ribu saja bapak ibu sudah menjadi member KK dan bisa punya begitu banyak fasilitas dan begitu punya banyak benefit ya bahkan bisa memasarkan ke seluruh apa di tempat bapak ibu untuk bisa bisa dapat hasil dan bisa pakai gratis jadi nanti ayo sama-sama kita bugar ya para pria yang hadir di sini ataupun para ibu yang sayang suaminya juga ayo kita bisa berikan informasi ini sampaikan video rekamannya nanti ini juga supaya para pria menjadi lebih joss oke terima kasih Pak selamat malam oke terima kasih Pak Joss ya teman-teman kita seminarnya selesai untuk hal teknis nanti teman-teman bisa menghubungi pengundang ya karena di sini kan misalnya ada yang diundang sama Bu Forita ada yang diundang sama Pak Anto ada yang diundang sama Pak Denny ada yang diundang sama yang lain lagi Pak Joko ya lalu nanti hubungin pengundangnya untuk minta link-nya ya kalau saya kan tadi link saya ya kalau teman-teman diundang oleh yang lain ya minta link web ya dari KK Indonesia cuma kalau saya ini kan bikin jaringan dalam jaringan jadi grup supaya saya pakai nama Apotek PAS lalu yang tak rekrut semuanya Apotek PAS Bandung PAS jadi kayak ada yang depannya ada kata Apoteknya ini kayaknya grupnya Pak Jarot nih Pak Islannya branding bareng-bareng gitu ya nah teman-teman minta ya Pak Joko tuh saya ingin saya kalau nggak salah Apotek Bintaro tuh namanya nah minta link dari mereka untuk beli ataupun daftar ya daftar tuh bisa daftar konsumen bisa daftar reseller ya karena memang untuk membeli itu harus login kalau nggak login pun nanti akan dibawa untuk login jadi begitu misalnya hanya mau beli begitu beli ngisi alamat ngisi data otomasi terdaftar sebagai konsumen nah tapi kalau sebagai reseller ya hanya dengan modal 200 ribu itu bukan uang pendaftaran ya karena dengan bayar 200 ribu dapat kopi 2 box gitu ya jadi dapat produk ya yang kepakai bukan produk kalau bayarnya 200 ribu produknya 160 ribu jadi memang kayak ada joining fee sekitar 40 ribu tapi itu dapat website masuk WA Group bisa ngajak orang lain dan berhak atas 10% komisi dari mereka-mereka yang menjadi pelanggan kita nah ini kan sebenarnya menjadi peluang juga ya misalnya paling nggak ya peluang usaha sampingan atau peluang untuk menggunakan produk secara free bahkan kalau mau diniatin ya saya nih udah ngambil keputusan tak niatin nih sebagai pekerjaan yang saya seriusin gitu ya ya ternyata hasilnya juga lumayan ya oke itu dari saya terima kasih bagi teman-teman yang mau melanjutkan olah nafas maka tidak perlu leh zoom karena kita jam 9 kita akan sambung dengan olah nafas serial untuk malam hari ya saya stop dulu untuk seminarnya berarti sudah selesai terima kasih